Yang paling penting ada kerjasama yang baik, ada sinergi antara manajemen-manajemen yang ada. Saya melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Nggak bisa, Surabaya sendiri nggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Situarjo harus dalam satu manajemen, dan kota-kota yang lain. Karena arus mobilitas itu yang luar masuk adalah dari bukan hanya Surabaya, tapi dari daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka COVID-19 ini. Saya titip agar koordinasi antara manajemen tadi betul-betul dilakukan, sehingga hari ini saya tadi sudah meminta kepada Pangko Gafilhan II untuk membantu secara penuh, terutama dalam mensinergikan, menangani langsung rumah sakit darurat, dan mensinergikan dengan rumah sakit-rumah sakit perujukan. Dipilahkan mana yang berat, mana yang ringan, penempatannya di rumah sakit yang mana, sehingga semuanya tidak masuk ke dalam satu titik dan tidak dipisah-pisahkan, dan tidak menumpuk pasien itu di satu rumah sakit. Sementara yang lain masih banyak yang kosong. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan ini sudah dilakukan, saya ikuti terus, yang berkaitan dengan tes masif, pelacakan yang agresif, mengisolasi, mentreatment, secara ketat saya kira sudah dilakukan. Ini agar diteruskan dengan jumlah yang lebih banyak. Terima kasih telah menonton!